Ketua TKN, Rosan Ruslani melaporkan Kony Bakri ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini disampaikan Rosan Ruslani ke Bareskrim pada Senin, 12 Desember 2024, dan telah terdaftar. Wakil Ketua TKN sekaligus pengacara Oto Hasibuan mengungkapkan, Rosan membuat laporan polisi karena dituduh. Rosan dituduh oleh Kony pernah berbicara bahwa Prabowo hanya akan menjadi presiden selama dua tahun saja. Oto menjelaskan, Rosan Ruslani mengaku tidak pernah berbicara seperti tersebut. Dia menyebut Rosan merasa namanya tercemar akibat pernyataan Kony Bakri yang menjadi viral itu. Oto menekankan, laporan polisi yang Rosan buat dalam rangka membuktikan Rosan tidak pernah berbicara seperti yang Kony sampaikan. Oto mengatakan, Rosan perlu membela diri, mengingat posisinya sebagai Ketua TKN Prabowo Gibran. Rosan, kata Oto, khawatir pernyataan Kony bisa mengerus suara Prabowo Gibran. Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi Acaniago membenarkan perihal adanya laporan tersebut. Erdi menuturkan, dengan adanya laporan tersebut, penyidik Bareskrim Polri akan meneliti terlebih dahulu. Nantinya, pelapor dan terlapor akan dimintai keterangan. Dalam laporan ini, Kony diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat, 4. Jo Pasal 27 A URI Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas URI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan, atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan, atau Pasal 14 dan Pasal 15 URI Nomor 1 Tahun 1946.